Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak ibu dan sahabat-sahabat operator Dapodik Paut Dimana pun berada Jumpa lagi di channel kedai Payl Paut Pada kesempatan malam hari ini Sambil beristirahat Saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan Yang ada di kolom komentar Tentang waktu perbaikan data siswa di Perpal PD Nah kira-kira jam berapa sampai jam berapa Kita diberikan waktu untuk melakukan perbaikan Data di Perpal PD Silahkan disimak bapak ibu Mudah-mudahan bermanfaat Nah pertanyaan disampaikan Ataupun di apa namanya ya Diberikan dari Etkite Baitul Majid 40 menit yang lalu Disini bapak ibu Beliau menyampaikan saya validasi di jam 21.03 Jawabannya data tidak sesuai dengan data kependudukan Nama ibu kandung tidak sesuai Atau keluarga negaraan belum terisi Silahkan masukkan nick dan data identitas yang sesuai dengan dokumen kependudukan Padahal datanya sudah benar Nah yang perlu kita garis bawahi Yang kita perlu stabilo lah ya Nah disini validasinya kita catat 21.03 Nah perpal PD itu bapak ibu Dimulai dari tahun 2022 Sudah sebenarnya sudah mempunyai satu kebijakan ya Adanya jam operasional Maka bapak ibu Pada jam-jam seperti ini Tentu data tidak akan ditampilkan Maka bapak ibu juga sebenarnya ya Sebenarnya bapak ibu pada saat login ke purple PD Itu ada sebuah notifikasi seperti ini Nah disini bapak ibu bisa dilihat seperti yang saya sampaikan tadi Mulai tahun 2022 itu sudah ada kebijakan Dimana untuk jam operasional Perbaikan data peserta didik Itu dilakukan pada pukul 6 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian barat ya Jadi bapak ibu Sekali lagi Untuk perbaikan data Baik itu data siswa ganda Maupun siswanya perbaikan NISN Atau perbaikan data pribadi Atau penerbita pengajuan penerbitan NISN dan lain sebagainya Pokoknya transaksi yang dilakukan di purple PD Itu bisa dilakukan pada pukul 6 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia barat Nah tadi dari TKIT itu memproses ya Memvalidasinya pukul 21.03 Jadi sudah lewat 1 jam Jadi bapak ibu silahkan dicatat Mulai jam 6 pagi sampai dengan 20 Sisanya istirahat bapak ibu ya Jadi jangan memporsir diri Pokoknya kalau sudah jam 8 sudah istirahat ngopi-ngopi ya Seperti itu bapak ibu Jadi sekali lagi Terakhir sebelum saya tutup Untuk perbaikan data Baik itu data individu Data pribadi Ataupun misalnya perbaikan NISN Penerbitan NISN dan lain sebagainya Bisa dilakukan pada pukul 6 sampai dengan 20 waktu Indonesia barat Setiap harinya Dan satu informasi kalau tidak salah Saya pernah mendapatkan informasi bapak ibu Untuk purple PD Hari Sabtu minggu itu Istirahat kalau tidak salah ya Tapi ya kita coba saja ya Terima kasih Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Jumpa lagi Bagi bapak ibu yang ingin bertanya Silahkan catungkan di kolom komentar Kalau ada waktu Insya Allah nanti akan saya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi